Halo semuanya, selamat pagi Jadi hari ini kita rencana ke Jakarta lagi Kemarin baru balik, hari ini mau pergi lagi Karena kita mau ketemu sama teman baru kita Mereka juga pasangan internasional ya Tapi udah married Australia sama Indonesia ya Suaminya orang Australia, istrinya orang Indonesia Jadi kita ketemu, kemarin barusan ketemu Ngobrol-ngobrol dan kayak pengen ketemu lagi gitu Mungkin bikin konten juga bersama Karena mereka itu juga influencer ya Suaminya sih, suaminya influencer gitu Jadi ya hari ini kita pergi ke Jakarta lagi Buat ketemu sama mereka, ngobrol dan ya bikin konten buat kalian Kita udah sampai guys Udah di parkiran ya Iya betul Tadi kita lupa sih bawa kayak kartu gitu buat parkir Untuk ada CVC Bantu gitu Ya, karena kita naik motor Naik motor masih stunning ya Ya, semua kartu kita itu di mobil Ya Nah, naik motor kamu gak ngeliatin kayak naik motor ya Bagus ya, soalnya aku udah hafal nih Harus pake apa aja biar keliatan seger ya Abis naik motor Dan mama suruh sih Yaudah, kita mau ketemu sama teman kita ya Mereka harusnya udah bentar lagi sampai nih Jang 1 nih Kita enggak telah Oke guys, kita udah sampai Teman kita udah di dalam Halo guys Halo 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 What's up, what's up Halo What's up Halo Halo Ini Demian Ini Demian dari Australia Dan Ziggy dari Indonesia Dia yang famous influencer di media Ya, yang famous influencer Ya, di mana-mana Well, not Facebook Belum Facebook I don't even have an account Oke guys, jadi pasangan Internasional lagi ya Disini akhirnya kita ketemu juga ya Dan ini aku mau nanya-nanya sedikit tentang Ya mungkin pengalaman tinggal di Indonesia ya Gak apa-apa pakai bahasa Indonesian Ya, mengati Saya sudah tinggal di sini tiga tahun Tiga tahun Tapi Saya harus belajar lagi Karena dia bicara bahasa Inggris bagus Jadi saya tidak ada masalah dengan Inggris dengan dia Jadi di rumah pakai bahasa Inggris ya Inggris Cuma Inggris Tapi dia bilang saya jorok Setiap hari You jorok You jorok That's it That's it Betul di rumah istrinya ya bos ya Bos She's big boss Big boss Boss kecil, boss besar Jadi di Indonesia Jadi konten kreator juga ya Bagaimana rasanya menjadi konten kreator susah gak? Di Indonesia My taste of content here Susah gak? Is it difficult to be Difficult to be Difficult Yeah definitely Like Harus develop your brand You know for me Tiga tahun lalu saya mulai di Bali Saya coba makanan banyak di Bali Saya lihat budaya Indonesia Dan ikut aktivitas di Indonesia Brand saya Is all about You know Orang bule di Indonesia So kadang kadang buat content tentang makanan Jalan jalan Masalah dengan masyarakat Is that the word masyarakat? Masalah dengan masyarakat Masalah dengan masyarakat Masalah dengan You know Naik mobil di jalanan I'm always commenting about Indonesia So it's not just food So my brand is very like Wow if you're interested Tentang orang bule di Indonesia Nonton video saya So I saw you make like podcast right? With bule as well Yes yes Bang jo Bang jo Tapi sekarang kami sudah berhenti Oh berhenti? Kenapa? Karena kami sibuk Oh Ya Alasan sih Kami sibuk Ya Saya suka buat content untuk Instagram Satu minute Sembilan puluh seconds di Instagram Saya like Bosen Ya pendek video And Dia tidak ada inspirasi untuk Continuing Lanjut Ya Tidak lanjut So 6 bulan Asik banget Tapi Okay Opportunitas Better Okay Okay Let's speak tentang sesuatu yang baik ya Berarti kalian baru nikah ya Berapa tahun? Berapa bulan? 6 bulan 6 bulan 6 bulan baru nikah berarti Ya Kalau kenal berapa lama? Ini tanggal 17 ya? Oh This is our Anniversary Wow Berapa bulan? Berapa bulan anniversary? 6 bulan Kita besok anniversary 5 tahun Oh Kita nikah tanggal 18 Iya 5 tahun Besok Ya Wow 5 tahun Wow Tahan Okay 6 bulan 5 tahun I mean What What must we expect For the next 4 and a half years? Empat Empat Tahun lagi Ekspektasi apa untuk Relationship kami? Makin kuat Bakalan makin kuat Makin saling paham Mungkin bakalan ada momen-momen You will have some moment like miscommunication Maybe Or like Some problems Because of Ya miscommunication Maybe we have different culture We have different language Right? But You You're feeling Bakalan lebih kuat Dan kamu bakalan Kayak Tidak bisa Tanpa Dia Kan makin bersama Makin dekat Makin Udah kayak Kayak Sangat Deket-deket gitu Udah gak bisa gitu Ya Ya Dengar istri ku Dengar istri ku Dengar istri ku Dengar istri ku Siki's always right Siki's always right Sulut untuk saya Sulut Karena saya pikir saya selalu betul I am right I am right No but she's boss She is boss She is boss Saya pikir saya buat keputusan Betul Tapi dia Dia Tahu lebih bagus Lebih daripada Keputusan So Ya How about Your plan Kedepannya Rencana kalian Kedepannya Rencana Zikel Sekarang ada Rencana menarik Bulan ini Okay Ada Christmas Dan ada Liburan Satu Minggu Tapi Bulan depan Pergi ke Bali Dan Australia Bertemu keluarga saya Ini menarik banget Ya Katanya gak ada Melahik Bulan depan ke Bali Terus ke Australia Itu aku yang gak Melahik Aku di Indonesia Tos Ya Itu menarik banget Menarik banget Sibuk banget Bali ke Melbourne Pulang ke Jakarta Selama satu minggu Saya harus EPO Which is exit permit Untuk Kita saya Karena saya Berhenti kerja saya Di sekolah Saya kerja Mengajar bahasa Inggris Di sekolah Korea Di sini Oh di sini Tapi saya akan Berhenti bulan depan Nanti Jakarta Kami pergi ke Dubai Selama dua minggu Ada Opportunitas Main Sepak bola Dengan Indonesia Media Football Team Ya Orang Suka main bola Ya Kami akan main Dengan Negara-negara Di dunia Sepak bola Di Dubai Selama dua minggu Ini katanya Tidak menarik Tidak menarik Bisa main sepak bola Ya Di mimpi Oh my god I'll get you an invite I'll get you an invite Kalau kamu mau datang Kalau kamu mau datang Datang main Ziggi Ziggi pertama kali ke Dubai Heee Enggak Panas 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 Panas? Heee Sekaran Lebih panas disini sekarang Dari Dubai Sekarang musim winter ya musim cold season it's lebih lebih dingin daripada disini yeah 26 26 kata emang disana ada winter? gak ada kan? winter? gak ada gak ada kayak disini nih musim hujan kan harusnya winter kan tapi enggak itu enggak winter dengan asumsi kita gitu itu kayak lebih mungkin lebih dingin aja ya tidak terlalu panas ya mungkin mungkin musim panas aja gitu bukan 45 musim panas musim tidak panas check the temperature check the temperature kayaknya dia enggak enggak bisa dibawa 30 ya rasa aku saya ingat di Qatar bulan Augustus ganti ganti di Qatar 10 menit saya harus jalan ke bus dan itu adalah yang paling panas yang paling panas feeling yang pernah experience oh my god jadi disana panas banget ya disana disana yeah Qatar is crazy hot it's like the desert it's just a desert keluarga mu masih tinggal keluarga kamu ti di Rusia di Rusia Amerika kangen mu? uh yeah i think so and me too but it's life keluarga kamu bisa datang ke Indonesia? iya uh my mom came here on April oh okay this year yeah she had pretty good holidays di Jakarta Bali di Bali we went to Bali Bandung everywhere yeah yeah pertama kali di Indonesia pertama wow jadi dia senang sekali kita juga bikin banyak konten dan ya orang juga sebalik lihat wow amazing yeah amazing yeah mungkin tahun depan orang tua saya bertemu ibu dia di Bali untuk liberan ide bagus ya Zigi tapi ada rencana bawa keluarga ke Australia enggak buat jalan-jalan tinggi enggak enggak ya mereka bukan tipe orang yang suka pergian oh padahal ke Australia kan dekat ya dekat tapi masih belum ada ya mungkin ya pikir keluarga dia suka tinggal di Cilangsi little kota kecil hidup hidup ibu dia santai di desa oke oke kalau dia datang ke Australia saya budaya beda banget untuk Zigi dia belajar di Universitas International Relations years ago yeah she's she's very cultured and understanding of the west when I met her first you know she was very unique in Bali she used to have blue hair where did you meet we met on the beach you meet on the beach yeah Bali kencan pertama di di batu belig dan minum apa minum kelapa minum kelapa jadi kencan pertama kita modalannya cuma 50 ribu kelapa dua 50 ribu the day after hari besok hari besoknya hari besok dia pulang ke Jakarta oh just one day or your oh like dia ada liberan di Bali tapi saya bertemu 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 dia at the last day of her holiday you're not lucky I know I was like Ziggy datang ke Bali lagi so what do you feel when you first time saw her or you first time saw him like you langsung paham nah ini orang aku gitu ada gak merasa kayak gitu um maybe I'm not sure um I definitely had a soft spot for her soft spot like oh that girl is pretty special there's something about her there's there's something about her you know like I dated I knew that there was something special and that's why I wanted to see her again I was like okay there's something special about her I think I need to see her again so when did you meet after first met when it's like Jakarta or you came to Bali I came to Bali again after what time after two months oh it's quite too long one and a half one and a half month anak bulan dia datang kebada lagi selama satu minggu we called it our trial like a trial like second date second date trial seven days are we gonna like each other then at the end of the trial we decided okay yeah I think it's good tapi selama satu setengah bulan itu chattingan juga ya call gitu ya video call pesan setiapari dan dia berhenti kerja dia dan ubah uh not ubah pindah pindah ke ke Bali dia selesai kerja setelah delapan tahun di bekerja dia dan tinggal dengan saya di Bali selama dua bulan tapi kami lalu pergi ke Java dan jalan naik mobil dimana-mana di Bali di Java oh jadi travel Indonesia ya naik mobil ya naik mobil Java oh Pelawah ya ya explain that Ziggle 3 bulan di Pelawah what did we do Ziggle kita naik mobil dari Selabaya keliling Jawa Timur satu bulan terus pindah ke Jawa Tengah start dari Solo kalau gak salah satu bulan terus kita ke sampai Jakarta kita start Jawa Barat Jakarta start dari Cirebon abis pertama kali ketemu sampai nikah untuk berapa lama sampai nikah satu tahun satu bulan satu namanya ceweknya kalau cowok pasti gak kalau jawab sejitel itu ya cepat-cepat ya satu tahun satu bulan hari berapa i knew that she was the one in that right Ziggle traditional Sundanese muslim wedding wasn't it Ziggle tentu ibu ibu aku gak bisa bahasa inggris ibu ibu aku juga gak bisa tapi mereka itu koneksi gak tahu ya mungkin ada koneksi tetap bisa paham dari bahasa tubuh gitu kan ibu tiap kita datang ke rumah ibu aku cuma ayo makan makan ibu dia is sangat baik oh ya pete jengko durian salak setiap kali ke rumah dia oh my god makanan makanan oh durian jengko pete jengko rendang ayam cabai hijau satay domba oh i love yang gak suka apa kita agak suka um there's not much i don't like is there i don't like like a lot of the fatty simple foods like saya tidak saya makan makanan tanpa nasi biasanya tanpa nasi karena nasi untuk saya is just bad carbohydrates it's sugar it's not actually nutritious so i just eat rendang tanpa nasi terus pakai apa rendang paru kan terlalu banyak seasoning so it's like i think nasi membuat rendang lebih rendah gitu rasanya gak begitu kuat tapi makan sendiri kan itu agak kan haus terus gak sih i don't know i just choppening i love it i love rendang how about bread did you eat bread tanpa roti roti nasi no karbo sugar carbohydrate satiric suka pasta rarely potato yes often so 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 karbo like tapi potato is like a good potatoes give you like way better than like the bread here is just cheap sugar bread kalau kamu makan makanan seperti orang Indonesia you will put on like you know makanan di Indonesia is usually not safe which is why we're gonna eat really healthy today oh really okay i hope okay guys mungkin itu aja ya sedikit interview teman baru kita dan kita mau mulai makan yes makan ke part favorit kita ya we've got our other guests coming like one minute they're very late jadi sebelum makan kita mesti doa dulu oh okay pakai bahasa apa yeah up to you masing-masing however you want to subscribe oh yaudah oh yaudah oh yaudah langsung berdoa lagi jadi kalau misalnya maria makan sendirian jadi gak apa-apa kalau pakai tangan tapi karena kita kan sharing jadi mesti pakai tangan sendok tetap pakai tangan oke ini gimana ambil ya how to eat so this is a pistachio tiramisu it's not like as traditional as normal tiramisu we try to make it as good as the traditional tiramisu jadi we make our own ladyfinger there's a mascarpone mascarpone cream and then this is a pistachio with a white chocolate ganache so just cut it yeah cut it okay it's too bad you can't have it i don't really want to like rusak it's too nice it's too nice it's really nice beautiful iya aduh wow mau ambil coklatnya nih udah makan aja semuanya gak bisa melut aku kecil pakai tangan pakai tangan pakai tangan di Indonesia boleh kok sorry sorry ya kita udah disini orang Indonesia ya satu dua hope terang sih do you wanna you wanna coffee yeah it tastes like not too sweet it's not too sweet there's the coffee there but this this make it more sweet yeah it just it just tiramisu so tidak terlalu manis yeah enak it's apa ya juicy banget juicy because of the sponge yeah it's coffee this coffee taste sponsor dikasih coffee coffee yeah and this is sweet it's enak look at these guys the people that first judge you by the shoes ada dessert dessert dateng and if you don't wear any shoes ngeker then that's the bottom that's the this so much so much makan eat your OCO oh so much ah akhirnya kita selesai tadi abis makan eh ngobrol ya tadi ambil makan lah betul dan ketemu juga orang orang yang lain lagi ya jadi teman kita dari Australia diajak juga temannya yang lain dan aku kenal ya terkenal ya tapi walaupun kita itu gak pernah ketemu ya jadi itu suasananya kayak kita udah kenal lama gitu jadi sampai ngobrol pakai bahasa berbeda Inggris Indonesia Inggris Indonesia jadi kayak apa ya sangat enak ya jadi merasa nyaman gitu jadi sekarang udah punya teman banyak nih ya di Indonesia siapa lagi nih ya oke mungkin itu aja guys kita mau balik ke rumah ya oh harus balik nih iya sampai jumpa di video kita selanjutnya dadah ayo yo